Amin Shalom Bapak Ibu Sarah sekalian Saya bersuka cita ada di tengah Bapak Ibu Sarah sekalian Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang sesuatu yang sangat penting sekali Dibebaskan dari belenggu agama Dibebaskan dari belenggu agama Dan saya ingin memulai dengan berkata begini Bahwa sangat sulit melepaskan diri dari kebiasaan yang lama Sangat sulit melepaskan diri dari kebiasaan yang lama Saya masih ingat pada waktu saya dulu bermasalah dengan punggung saya yang bagian belakang Saya periksa ke dokter dan oleh dokter saya diomongin gini Coba jalan pada waktu saya jalan diomongin jalannya salah Coba duduk saya duduk diomongin duduknya caranya salah Coba tidur saya tidur diomongin cara tidurnya salah Coba bangun saya bangun diomongin cara bangunnya juga salah Dalam hati saya berkata ini salah milih dokter saya Saya ngomong dalam hati itu berkata begini Kenapa ya hidup kok semakin sulit Kelihatan yang biasa-biasa Itu sebetulnya gampang kita gak pakai mikir melakukan Tiba-tiba semuanya jadi sulit dan diajarin Cara jalan, cara duduk, cara tidur saya berbaring Dan jujur ya sampai sekarang saya lupa apa yang diajarkan oleh dokter itu Kenapa? Karena kita memang seringkali susah untuk mengubah kebiasaan yang lama Kita pengen balik lagi pada kebiasaan yang lama Dan saya khawatir walaupun kita rajin ke gereja Tapi pola pikir kita itu masih pola pikir yang sama Dulu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya khawatirnya kita ini cuma berganti kemasan Tapi dalamnya sebetulnya sama Cara berpikir kita itu sama persis Cuma sekarang kemasannya saja yang berbeda Saya ngambil satu contoh misalnya Dulu sebelum jadi Kristen kita beragama Iya untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Kita beragama melakukan ritual supaya apa? Supaya diberkati Supaya hidup kita nyaman, terhindar dari malapetaka Ketika jadi Kristen Konsepnya sama enggak? Seringkali konsepnya sama Jadi banyak orang Kristen perginya ke gereja Mentalitasnya Gunung Kawi Saya ulang sekali lagi ya Banyak orang perginya ke gereja Tapi mentalitasnya tetap Gunung Kawi Jadi ke gereja Gereja itu dianggap kayak pesugean gitu Ayo ke gereja supaya kaya Dan lebih enak ke gereja Kalau di Gunung Kawi kan luar kota Bensinnya berapa? Waktunya lebih lama Harus ngasih ini itu dan sebagainya Di gereja enak cuma tepuk tangan Nyani apalagi yang hobinya memang nyani gitu kan ya Kolektor boleh masukkan boleh tidak kan sebagainya Sama kok hasil akhirnya adalah kaya Kita seringkali Susah sekali melepaskan diri Dari belenggu yang lama Makanya hari ini Kita perlu bersama-sama untuk tahu Bagaimana kita dibebaskan Dari belenggu yang namanya agama Dan saya ingin memulai dengan sebuah film Jangan pikir saya tidak rohani ya Karena ilustrasinya dari film Dugaan itu benar sekali Nah ada sebuah film yang dibintangi oleh mantan saya Maksudnya mantan bintang film favorit saya dulu Sekarang sudah tidak Yang bernama Julia Roberts Di dalam film yang berjudul Erin Brockovich Di dalam film ini diceritakan Sebuah persoalan legal Yang melibatkan sebuah perusahaan besar Dan ini true story by the way Melibatkan sebuah perusahaan besar Dan sebuah pemukiman Julia Roberts di dalam film ini Yang bernama Erin Brockovich ini Si Erin mendapati ada Semacam dampak yang buruk Yang diakibatkan oleh perusahaan ini Banyak penduduk di perumahan itu Di kawasan itu Sakit Tidak sedikit yang meninggal Dikasih apapun gak bisa Dikasih apapun gak bisa Balik lagi Sakit lagi Meninggal lagi Sakit lagi Meninggal lagi Ternyata persoalannya adalah Sumber mata airnya Sumber mata air yang dipakai oleh penduduk disana Baik untuk mencuci Maupun untuk minum Semuanya sudah terkontaminasi oleh limbah Dari sebuah perusahaan besar Sehingga tidak peduli Saudara pakai gelas Yang paling baik sekalipun Dan ketika saudara mau minum Saudara cuci gelasnya Dengan air yang paling murni sekalipun Belinya dari toko Tetap sama Begitu ada air Dari aliran sungai itu Dari sumber mata airnya Saudara minum Saudara pasti akan mati Tidak peduli saudara Di rumah kerannya pakai apapun Ya tetap selama sumber airnya sama Maka saudara tetap akan mengalami kematian Kenapa? Karena yang diselesaikan itu bukan akar persoalannya Yang diselesaikan itu adalah gejala-gejalannya Tapi bukan akar persoalan yang sebenarnya Dan bayangkan seandainya ada orang permisi ya Kena tumor otak Gejalannya itu pusing gitu kan ya Wah saudara lihat Kenapa kok jalannya miring-miring gini Wah saya soalnya pusing gitu kan Wah saudara langsung kasih obat sakit kepala gitu Wah pusingnya pas tanggal tua Saudara kasih duit gitu kan Saudara lakukan itu ribuan kali Tidak akan membuat keadaannya membaik Kenapa? Karena akar persoalannya tidak pernah diselesaikan Nah kita ini termasuk orang Yang kadangkala kita ini tidak berani menghadapi persoalan Sampai kepada akarnya Kalau boleh saya katakan demikian Tanpa mendiagnosis akar persoalan yang sebenarnya Agama hanya akan berkutat pada penanganan gejalannya saja Tanpa mendiagnosis akar persoalan yang sebenarnya Agama hanya akan berkutat pada penanganan gejalannya saja Soalnya kalau misalnya nih kita tanya Persoalan manusia itu tidak tahu atau tidak mau tahu? Yang pertama atau yang kedua? Persoalan manusia itu bukan tidak tahu Tapi tidak mau tahu Persoalan manusia itu tidak mampu atau tidak mau Kalau ini dua-duanya Kita kadangkala tidak mau Kalaupun kita mau Kita tidak mampu Persoalan kita itu lebih rumit daripada yang dipikirkan oleh banyak orang Nah tapi agama-agama menawarkan begini Oh ini orangnya gak benar nih hidupnya nih Supaya benar dikasih tambahan aturan Kasih tambahan aturan Supaya hidupnya tambah benar Tapi kita semua tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita Semakin banyak aturan Semakin banyak pelanggaran Semakin ketat pengawasan Semakin pintar orang melakukan pelanggaran Bukankah begitu? Bukankah ada cerita yang terkenal sekali itu Tentang robot anti copet itu kan Yang dulu pernah saya ceritakan ke saudara Wah itu penemuan teknologi yang luar biasa Dicoba di Eropa satu jam di Berlin 200 upaya pencopetan Itu bisa langsung terdeteksi Dibatalkan Digagalkan dalam satu jam 200 Pindah ke London dalam satu jam 100 upaya pencopetan Itu bisa langsung digagalkan melalui sensor robot ini Dicoba di Jakarta di Tanah Abang Gak perlu satu jam Lima menit Robotnya hilang Jadi bukan menggagalkan pencopetannya Tapi robotnya bisa hilang Kenapa? Karena itulah persoalan kita Apakah dengan ditambah CCTV Kejahatan berkurang? Sama sekali tidak Saya tidak mengatakan CCTV tidak penting Saya tidak mengatakan pengawasan tidak penting Saya tidak mengatakan bahwa menambah aturan tidak penting No Semuanya itu penting Tapi yang mau saya katakan adalah Semua itu hanya bisa menangani gejalannya saja Tapi tidak akan pernah bisa menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya Nah agama-agama salah mendiagnosis keadaan manusia Agama-agama itu salah mendiagnosis Mereka berpikir bahwa persoalan manusia itu tidak seberapa serius Lalu mereka memberikan solusinya cuma di permukaan saja Tapi saya ingin berkata kepada saudara begini Kalau dosa tidak seserius seperti yang kita kira Allah tidak mungkin mengutus anaknya untuk menyelesaikannya Sekali lagi Kalau dosa tidak seserius seperti yang kita kira Allah tidak akan mengutus anaknya untuk menyelesaikannya Allah akan tambah nabi, 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 nabi Selesai sudah Allah tambah kitab suci, tambah kitab, tambah kitab, tambah kitab Selesai sudah Tapi ternyata tidak pernah selesai Kenapa? Karena Allah tahu dosa jauh lebih serius daripada yang kita kira Dan mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama Matthew 11 ayat 28-30 Mari kita membaca bersama-sama usara Matthew 11 ayat 28-30 Satu, dua, tiga Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan Amin Siapa yang belum pernah membaca ayat ini? Tidak mungkin Siapa yang belum pernah mendengarkan kotbah dari ayat ini? Rasanya tidak mungkin Kita sudah berkali-kali mendengarkan kotbah dari ayat ini Tapi kalau Bapak Ibu suara ayat hafalannya ini Ayat favoritnya ini Saya tebak Hidup Bapak Ibu penuh masalah Ini adalah ayat favorit untuk orang-orang yang hidupnya penuh masalah Tapi sayangnya begini Seringkali kita salah menafsirkan bagian ini Ketika dikatakan Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Kira-kira bebannya apa? Langsung dijawab pinjol Terlilit pinjol Bebannya apa? Pernikahan yang tidak harmonis Anak yang nakal Yang durhaka Pemikirannya selalu berbeban berat Letih-lesu Ini dikaitkan dengan persoalan hidup kita Sehari-hari Tapi sebetulnya tidak Memang kata letih-lesu berbeban berat ini Memang gambarannya serius banget Kata Yunani yang dipakai disini Untuk letih-lesu Itu dipakai misalnya pada waktu Petrus dan teman-temannya Mencari ikan semalaman dan tidak mendapat satu pun Lalu Yesus berkata Tebarkan jalamur di sebelah kanan Lalu Petrus berkata Tuhan sehamalah malaman Kami sudah bekerja keras mencari ikan Nah bekerja keras disitu Artinya letih-lesu disitu Sudah benar-benar energinya Habis semalaman Tidak dapat apa-apa Dan kata yang sama muncul pada waktu Yesus Jalan antar provinsi Yesus dari Judea Mau menuju ke provinsi Galilea Dia lewat Samaria Di Yohanes pasal 4 Lalu dia duduk di sebuah sumur-sumur Yaakob Dan dikatakan Yesus sangat letih Oleh perjalanan Nah letihnya itu kata Yunani yang sama Yang muncul disini Jadi jalan antar provinsi letih Coba bayangkan ya Kita mungkin datang dengan keletian Letih mana Dengan jalan antar provinsi Saya berapa kali jogging Antar kota Tapi yang gak terasa apa-apa Karena rumah saya kan rungkut kan Perbatasan Surabaya dan Si Doarjo Sehingga sumak itu aja yang saya bisa Banggakan ke orang-orang Karena orang-orang gak tau kan Baru jalan bentar itu sudah antar kota Saudara kalau jalan ya Antar provinsi Itu pasti capeknya luar biasa Dan rasa capek seperti itulah Yang digambarkan disini Benar-benar capek Tapi capek karena apa ini Ini capek bukan karena Banyak persoalan Ini itu Ini itu Bukan Capek disini adalah Capek karena Aturan-aturan agama Kalau kita membaca Ayat diatasnya Beberapa ayat diatasnya Yesus berkata begini Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Ayat 25 Bahwa semuanya itu Engkau sembunyikan Dari orang pandai Dan orang bijak Tapi engkau nyatakan Kepada anak kecil Yang dimaksud orang pandai Dan orang bijak itu siapa Para pemuka agama Yahudi Orang-orang Farisi Ahli-ahli Taurat Yang merasa diri Tahu perintah-perintah Allah Yang merasa diri Rohani Lalu ahli Taurat Dan para Farisi ini Menerapkan aturan-aturan Yang sangat detil Kepada bangsa Israel Contohnya misalnya Ini contoh yang sering saya pakai Itu mesti dua Satu adalah hukum sabat Saudara tahu kalau di dalam Mal kitab hukum sabat itu Sederhana sekali Jangan kerja Beribadah Cuma dua aja Jangan kerja Supaya bisa beribadah Tapi di tangan pemuka Agama Yahudi Perintah ini bisa jadi 39 Ada yang 40 aturan Kalau saya membaca Di masyarakat Kumran Kalau pergi ke Israel Pasti akan dibawa Ke daerah Kumran di sana Tapi sayangnya Banyak orang Indonesia Lebih tertarik Kosmetiknya Belinya di tokonya Daripada mendengarkan cerita Tentang masyarakat Kumran Di situ Masyarakat Kumran Di sana Tinggal itu Sejak abad kedua Sebelum Masehi Mereka adalah orang-orang Yahudi Yang sangat mengasihi Tuhan Dan memandang orang Yahudi Lain di Yerusalem Itu kurang mengasihi Tuhan Dan mereka punya aturan Merayakan sabat 39 poin Dan orang-orang farisi Sebagaimana tercermin Dalam tulisan para rabi Punya aturan Kurang lebih 40an Tentang hari sabat Jadi tidak boleh jalan Berapa kilometer Tidak boleh mengangkat beban Seberat berapa kilogram Bahkan kalau saudara Di tengah jalan Terpaksa minum Ada aturannya Tidak boleh ngambil air begini Tidak boleh Cari air yang jatuh Saudara tinggal buka mulut Nanti ada aturannya Walaupun Kumran dan farisi Itu beda pendapat Ada aturan kalau misalnya Binatang jatuh ke lubang Boleh ditolong gak Itu beda pendapat Kalau manusia jatuh ke lubang Boleh gak kita tolong Sebab kalau kita kasih tali Lalu kita tarik orangnya Itu dianggap bekerja Melanggar sabat Jadi ada yang berpendapat Gak boleh Hanya disediakan alatnya saja Jadi sediakan talinya Atau sediakan tongkatnya Dan kita berkata Good luck Karena kalau kita bantu Melanggar sabat Kalau saya pernah ke Israel Jangan kaget ya Kalau pas hari sabat Ada lift itu yang Di tiap lantai Dia akan buka terus Tiap lantai buka Tiap lantai buka Ada orang Gak ada orang Dia tetap akan begitu terus Dan saudara jangan kaget Lalu merasa Wah ada roh jahat nih Ada roh jahat Gak ada yang mencet Kok bisa membuka Itu namanya Sabbath elevator Itu namanya lift khusus sabat Kenapa? Karena bagi orang Yahudi Mencet gini aja Melanggar sabat Repot banget ya Jadi orang Yahudi ya Gak percaya Sekarang saya cerita hukum yang lain Itu kan sabat nih Kalau saya ceritakan semua ya Ini saudara bisa emosi loh Lama-lama Sungguhan Saya membaca aturannya aja ya Saya langsung berkata begini Untung Saya bukan orang Yahudi Sekarang saya ceritain Tentang kosher Tentang kosher Hukum tentang halal Orang Kristen itu sok tahu Kalau pergi ke Israel Sok tahu Selalu gini Gak apa-apa kok ini Ini di dalam imamat 11 Gak apa-apa Bahannya ini boleh kok Itu namanya sok tahu Karena hukum kosher Halalnya Yahudi Itu bukan cuma bahannya Tapi proses The whole process Dari sampai beli Saudara menghidangkan Itu semua ada aturannya Mau saya ceritain semua Detil dari awal sampai akhir Emosi sungguhan Misalnya nih Kalau mau beli belanja Itu mesti tanya dulu Ini dipersembahkan kepada berhala atau enggak Nanti kalau sudah Memenuhi syarat Saudara bawa pulang ya Bawa pulang Itu harus dicuci Cucinya itu ada aturannya Airnya harus mengalir Dan sejumlah berapa liter Tidak boleh di air yang tidak mengalir Begitu Lalu pada waktu masa Ada aturan masaknya lagi Bahkan yang terakhir Menyajikan aja ada aturannya Saudara kalau ke restoran Yang ada tulisannya kosher Misalnya gitu Tidak mungkin saudara Makannya steak Langsung setelah steak Pesan aiskrim Tidak mungkin Karena susu dan daging Tidak boleh dimakan bersamaan Dalam tempo satu jam Tidak boleh Jadi kalau mau Makan daging Dan yang lain mengandung susu Tunggu minimal satu jam Ribet enggak sih? Ya kalau hasilnya hauje Udah ribet Terus bu hauje gitu Orang bisa emosi loh Sungguhan Dan inilah yang terjadi Ini kita baru bicara Dua perintah Bapak Ibu Di dalam Alkitab Ada sekitar 613 perintah Bayangin Kalau satu perintah Jadi 10 aja Saudara kepingin Bunuh diri loh Sungguhan Inilah yang dimaksud oleh Yesus Orang-orang yang letih-lesu Orang-orang yang Berbeban berat Orang farisi berpikir Para alitahorat berpikir Bahwa yang dibutuhkan manusia Itu adalah Tambahan aturan Tapi kita tahu Persoalan utama manusia Itu bukan kurang aturan Tetapi karena dosa Yang menguasai manusia Natur kita ini berdosa Sesuatu yang baik saja Bisa menjadi sesuatu yang buruk Di tangan orang yang berdosa Uang itu baik Di tangan orang berdosa Uang itu bisa jadi jahat Pelayanan itu baik Di tangan orang yang berdosa Pelayanan bisa jadi alat untuk berdosa Melayani supaya dihargai Melayani supaya terkenal Melayani supaya kaya raya Bahkan hal yang baik pun Di tangan kita Tiba-tiba menjadi barang yang buruk Kenapa? Karena persoalannya adalah Natur kita ini berdosa Jadi whatever we touch With our hands Tiba-tiba menjadi sinful Menjadi berdosa Karena natur kita berdosa Saya tidak mengatakan bahwa Dosa itu ditransfer pakai tangan Ini gaya bahasa figurasi saja Apapun yang baik Yang Tuhan percayakan kepada kita Akhirnya menjadi berdosa Kenapa? Karena natur kita berdosa Dengan kata lain Saya mau berkata begini Penambahan aturan Hanya akan menambahkan rasa bersalah Bukan menyelesaikan masalah Semakin tambah aturan Masalahnya tidak selesai Yang bertambah apanya? Rasa bersalahnya yang bertambah Jadi kita itu seringkali Jomongin gini Ayo lakukan ini Jangan lakukan itu Kita ini sudah tahu kok Cuma kita ini tidak mampu Contoh ya Suami istri datang Di ruang konseling Gini Pak Orang Kristen boleh tidak Pak Cerai Kira-kira suami istri itu Tahu jawabannya tidak? Kenapa di ruang konseling Tetap tanya? Bukan karena tidak tahu kan Benar gak sih? Banyak hal itu kita tahu Cuma kita tidak melakukannya saja Padahal kita sudah tahu loh Kalau kita lagi jalan Ada sampah Misalnya saudara jalan di mal Ada sampah Tahu gak apa yang harus kita lakukan? Tahu Mestinya ya ambil sampah itu Buang ke tempat sampah Tapi kita enggak Ambil sampahnya Kita bawa pulang Enggak lah Jemaah Toikos Mosok separah itu Enggak lah Jemaah Toikos Pasti enggak gitu Kalau ada sampah Pasti diambil Dibuang di tempat sampah Baru tempat sampahnya Dibawa pulang We know what to do The problem is We don't want to do it Kita enggak mau melakukannya Bahkan if we want to do it We are not able to do it Kita enggak mampu Untuk melakukannya Ditambah aturan Semakin menunjukkan Ketidakmampuan Tapi bukan Menyelesaikan Ketidakmampuan Makanya Yesus Tahu semua persoalan kita Dan Yesus memberikan Solusi bagi kita Tapi solusinya Mungkin mengagetkan Yesus berkata begini Marilah kepadaku Semua yang letih Lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepadamu Wah Sampai sini kita paham Tapi Yesus Tidak titik loh disitu Yesus melanjutkan Pikulah kuk Yang kupasang Yang bener aja Ini orang letih lesu Berbeban berat nih Datang kepada aku Yang letih lesu Berbeban berat Datang Wah kepada Yesus gitu Tak kasih kelegaan mau Iya Ini tak ganti kuk Yesus itu niat nolong Enggak sih Maksudnya apa Orang suruh datang Dijanjikan kelegaan Tapi disuruh mikul kuk Justru inilah Maksud dari teks ini Kalau saudara Menafsirkan letih lesu Berbeban berat Ini masalah keuangan Saudara gak mungkin Bisa paham Ayat selanjutnya Siapa saja Yang berbeban berat Terlilit hutang Datanglah kepadaku Aku memberikan Kelegaan kepadamu Setelah datang Ini tak kasih kuk Hubungannya apa Gak ada hubungannya Memang ini beban Dari agama Yang tadi saya ceritakan Panjang lebar Membuat orang letih lesu Yesus sekarang berkata begini Oke Kamu punya beban-beban Dari agama Sekarang aku akan Memberikan kelegaan Kepadamu Tapi sekaligus Aku memberi kamu kuk Dan inilah solusi Bagi kita Orang yang bertuasa Di satu sisi Yesus itu menentang Legalisme Legalisme berkata begini Perkenanan Allah Ditentukan oleh Kesalahan manusia Jadi kita ini Harus melakukan Ini itu ini Supaya Allah Berkenan kepada kita Prinsipnya legalisme itu Begini Taat Dapat berkat Tidak taat Dapat kutuk Makanya kita taat Supaya Taat supaya Dapat berkat Kita jangan berdosa Kenapa? Menghindari kutukan Legalisme itu Memandang kekristenan Sebagai kumpulan aturan Dan saya melihat ya Banyak orang kristen Konsep pikirnya Masih legalistis Pergi ke mall Dapat parkiran langsung Ngomongnya apa? Puji Tuhan Berkat anak soleh Jadi selalu saudara Punya pikiran Sesuatu yang menyenangkan Itu karena kita Salah Terus nanti Kalau sesuatu buruk Menimpa kita Pikiran kita Wah saya dosa apa ya Sama Tuhan ya Nyari parkiran Kok gak dapet-dapet ya Sampai pindah mall Langsung mulai berpikir Gini Jangan-jangan aku gak doa pagi Tapi sudah kok Jangan-jangan pas doa pagi Tadi saya sempat ngantuk Selalu pikirannya gitu Kalau nyaman Berarti karena kita taat Kalau sesuatu tidak nyaman Berarti kita berdosa Bukankah banyak hamba Tuhan Terutama yang senior Itu cara pikirnya gitu Kalau datangi orang sakit Pertanyaan pertamanya Kamu dosa apa? Kok sampai menderita begini Loh padahal Ayup aja lo gak berdosa Ya tetap aja menderita Bener gak? Orang buta sejak lahir Di Yohana 9 Murid-murid Yesus tanya Ini salahnya siapa? Guru dia atau orang tuanya? Yesus bilang Bukan dia Bukan orang tuanya Karena Tuhan punya rencana Untuk orang ini Kadang-kadang kita itu Masih berpikirnya legalistis Mau contoh lain Misalnya gini Pak orang Kristen harus puasa gak? Ini bukan pertanyaan satu-satunya Biasanya ini pertanyaan nomor satu Nanti kalau kita jawab misalnya Ya iyalah Alkitab kan ngomong kita harus puasa Terus tanya misalnya begini Puasa itu harus seharian Ya kalau kamu mau latihan Gak apa-apa lah setengah hari gitu Boleh pak Kalau setengah harinya itu Jam 10 malam Sampai jam 6 pagi gitu Itu gak puasa Itu namanya tidur pulas ya Terus nanti tanya gini Ya sudah pak Saya nanti coba puasa setengah hari ya Terus mesti tanyanya gini Kalau puasa itu harus minum Boleh minum gak? Air putih boleh gak? Terus pendietanya bilang Ya kalau kamu punya Konsen terhadap kesehatan Boleh lah minum Terus mesti nawar lagi Kalau teh boleh gak? Teh manis Ini kalau saudara Ikutin pertanyaannya terus ya Terakhir dia tanya Boleh es campur Yang pakai roti Sama ketan itu gak? Yang kalau dihitung-hitung Kalorinya dua kali lipat Makan nasi baik Ngerti gak saya? Ini namanya Orang-orang yang legalistis Yang membangun hubungan Dengan Tuhan Itu pakai perhitungan-perhitungan Semua gitu Kekristenan yang legalistis Akan menghasilkan dua hal Yaitu Kekristenan yang manipulatif Dan kekristenan yang intimidatif Manipulatif itu berarti begini Kita melakukan sesuatu Karena kita mengharapkan sesuatu Itu namanya manipulatif Tuhan aku taat Jangan lupa loh ya Kasih berkat Tuhan aku kasih persembahan Jangan lupa loh ya Kembalikan 30, 60, 100 kali lipat Jadi kalau memberikan persembahan itu Sambil Wah ayat emasnya dikeluarin 4 x 4 sama dengan 16 Sempat tidak sempat Tuhan wajib membalas Bener gak? Itu kekristenan manipulatif tuh Saudara bukan mengasihi Tuhan Tapi saudara memanipulasi Tuhan Tapi ada juga kekristenan Yang intimidatif Intimidatif karena memakai hukuman Itu sebagai gerakan Dorongan orang melakukan sesuatu Awas loh ya Melayani Tuhan Jangan bingung sendiri sama anak Nanti kalau anaknya diambil Tuhan kapok kamu Ya daripada kehilangan anak Lebih baik melayani Tuhan Ada orang sekali gak ibadah Suara Wah dia liburan Ketempat lain gitu Eh gak taunya sekali gak ibadah Dia liburan Mobilnya banyak kempes Disrempet Beca Akhirnya nabrak Bla 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 Keluarnya 50 juta Untuk perbaikan Lalu orangnya bilang gini Gila sekali gak ibadah Keluar 50 juta Mending ibadah Keluar 5 ribu Mengapa tidak melakukan dosa Karena takut akibatnya Ada godaan Enggak lah Kenapa Wah nanti kalau dihukum sama Tuhan Aduh Hamsiong gak usah Gak usah melakukan dosa Nanti hidup kita tambah repot Itu berarti semua yang saudara lakukan Bukan karena saudara mengasihi Tuhan Tapi karena saudara mengasihi diri sendiri Saudara tidak mau hidupnya dihukum Tuhan Ini semua kekristenan sifatnya legalistis Dan kalau kita jujur ya Dengan diri kita Saya yakin sebagian besar orang Kristen Kekristenannya legalistis Mengapa melakukan ini itu Mengharapkan sesuatu dari Tuhan Mengapa tidak melakukan dosa Karena takut hukuman dari Tuhan Itu legalistis Yesus menentang legalisme Makanya Yesus berkata Ayo datang kepadaku Tak kasih kelegaan Karena legalisme ini Sangat memberatkan Sungguh sangat memberatkan Saudara pernah gak sih Dengar pertanyaan yang model gini Di seminar saya sering soalnya Pertanyaannya gini Pak bagaimana kalau orang Kristen Di akhir hidupnya berbuat dosa Masuk surga atau masuk neraka Pertanyaannya aja loh Sudah salah Pertanyaannya itu berarti Ada asumsi di baliknya Asumsinya apa Kita masuk surga Karena tidak berbuat dosa Itu konsep yang keliru Dan benar-benar keliru Kalau saudara punya konsep Masuk surga Gara-gara tidak punya dosa Saya pastikan Saudara ada di neraka Kenapa? Karena kita ini berdosa Setiap saat Dan tidak ada orang Yang pada waktu mati Tanpa dosa Gak ada Yesus berkata Hendaklah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga Sempurna Coba Siapa disini Yang sudah Menggenapi perintah itu Selain saya siapa? Gak ada orang Yang bisa mencapai Standar itu Kalau gak bisa mencapai Standar itu Berarti berdosa gak? Gak bisa Lalu Yakobus 2 Ngomong gini Walaupun kamu menuruti Semua perintah Tapi kamu melanggar Satu Kamu bersalah terhadap Seluruhnya Bukan bersalah terhadap Satu itu loh ya Bersalah terhadap Seluruhnya Sekarang saya tanya Siapa yang sudah Taat sempurna Seperti itu? Gak ada Jadi setiap detik Kita ini berdosa Dan sampai kapanpun Kita mati Tetap kita mati Dalam keadaan berdosa Tapi kita masuk surga Masuk surga Karena masuk surga itu Bukan disebabkan Kita tanpa dosa Kita masuk surga Karena hutang dosa kita Dibayar lunas oleh Kristus Bukan karena kita Tidak berdosa Kalau saudara punya prinsip Wah nanti Kalau akhir hidup saya Saya berbuat dosa Saya masuk neraka Kekristenanmu akan Letih lesu Dan berbeban berat Dan Yesus berkata Kepada suara Datang kepadaku Aku beri kelegaan Lalu beberapa Diantara saudara Berkata Wah good news nih Untuk para pendosa Seperti saya Wah kalau gitu Mari kita berbuat dosa Seenaknya Begitu kan Toh akhirnya juga Masuk surga No 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 Bukan begitu Karena Yesus Di ayat ini Juga menentang Antinomianisme Antinomianisme Saudara tahu Kata antimo Obat antimo itu Tahu ya Nah ini gak ada hubungannya Sudah jelas beda Antino itu antimo Ya kan jelas beda Anti itu melawan Nomian itu hukum Isme itu ideologi Antinomianisme Setelah saya terangkan istilahnya Tahu konsepnya Lupakan aja istilahnya ya Nanti dalam hitungan ketiga Tidur Lebih dalam ya Antinomianisme itu Mengajarkan begini Kita ini sudah dibebaskan Di dalam Kristus Kita punya Freedom in Christ Kita ini tidak di bawah Hukum Taurat Jadi kita gak perlu Taat ini Taat itu Taat ini Taat itu Gak perlu Hidup aja Semau kita Kenapa? Karena semua Sudah ditangani oleh Kristus Ini antinomianisme Ini kalau dalam istilahnya Dietrich Bonhoeffer Ini namanya Kasih karunia yang murahan Dietrich Bonhoeffer mengatakan Kasih karunia yang murahan Adalah pengampunan Tanpa pertobatan Itu murahan sekali Dan Allah memberikan Kasih karunia Cuma-cuma Bukan murahan Jadi Yesus menentang ini Bagaimana Yesus menentang ini? Karena Yesus bukan cuma berkata Datang kepadaku Aku beri kelegaan Bebanmu Aku ambil Bukan cuma itu Tapi Yesus berkata apa? Pikulah kuk Yang kupasang Belajarlah Kepadaku Yesus menentang Antinomianisme Tapi saudara Jangan takut Semua yang dikatakan Yesus itu enak kok Lihat nih Marilah kepadaku Semua yang letih-lesuh Dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah kuk Yang kupasang Belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapat Ketenangan Sebab kuk Yang kupasang itu Enak Dan beban Kupun Ringan Kata kelegaan Ketenangan Itu kata Yunani Yang sama sebetulnya Yang satu kata kerja Yang satu kata benda Cuma saya tidak tahu Mengapa di bahasa Indonesia Diterjemahkannya beda Tapi dalam bahasa Yunani Sama persis Dan kata Beban disini Kuk yang kupasang Beban ini Kata beban disini Sama persis dengan Yang ada disini Cuma bedanya apa Kali ini Bebannya ringan Enak Kalau sebelumnya Sangat memberatkan sekali Dan sekarang Saya akan menerangkan Kalau saudara sudah tahu Yesus menentang Legalisme Dan Yesus menentang Antinomianisme Mengapa Yesus itu menentang Agama Dan mengapa Ajaran Yesus Membawa kelegaan Kepada kita Mari kita Lihat Alasan yang pertama Mengapa Hidup bersama Tuhan Memberi kelegaan Ya karena Tuhan Menyelesaikan Tuntutan Taurat Di dalam kitab yang sama Yaitu Matius Beberapa pasal sebelumnya Di pasal yang kelima Yesus berkata begini Di ayat 17 Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan Hukum Taurat Atau kitab para nabi Aku datang untuk Bukan untuk Meniadakannya Melainkan untuk Menggenapinya Jadi mengapa Kuk yang dipasang Yesus itu Enak Bebannya ringan Karena Semua perintah itu Sudah digenapi Oleh Kristus Kristus datang Untuk menggenapi Semuanya itu Jadi kita Menaatinya itu Bukan supaya selamat Kalau kita Menaatinya Untuk selamat Maka Paulus berkata Di Galatia 3 Terkutuklah orang Yang tidak menaati Seluruh Yang tertulis Dalam kitab Hukum Taurat Kalau saudara Mau selamat Gara-gara taat Saudara harus taat Secara sempurna Menyalain satu perintah Sama saja Dengan melanggar Seluruhnya Nah kalau saudara Taat supaya selamat Wah itu agama Bukan kekristianan Hubungan dengan Yesus Bukan begitu Hubungan dengan Yesus Itu Yesus Yang menaati Seluruh Tuntutan Hukum Taurat Harus ini Harus itu Harus ini Harus itu Kita tidak mungkin bisa Tetapi Allah menjadi manusia Hidup Di dalam Kekudusan yang sempurna Ibrani mengatakan Yesus sama seperti kita Dalam segala hal Tetapi Tanpa Dosa Roma pasal 8 Mengatakan Sebab apa yang tidak mungkin Dilakukan oleh Daging Dilakukan oleh Anak Allah Dia menjadi manusia Dan dia mengalahkan Dosa Memberi ketaatan Yang sempurna Kepada Allah Jadi dia datang Menggenapi Tuntutan hukum Taurat Sudah digenapi oleh Dia Sehingga kita ini Tinggal jalan bersama Dengan dia saja Saya suka Sebuah ilustrasi Metafora Yang dipakai Beberapa penulis Dia berkata Begini Membedakan antara Peperangan Dan pertempuran Peperangan Dan pertempuran Peperangan itu Terdiri dari Beberapa pertempuran Yesus Itu sudah Memenangkan Peperangan Nah kita ini Masih melanjutkan Pertempuran Tetapi Pertempuran-pertempuran Kita Tidak akan pernah Mengubah Hasil peperangan Jadi bayangkan Beginilah Bayangkannya Begini Yesus itu Pemain Sewak bola Dia main Sampai Menit Yang ke 88 Sisa 2 menit Skornya 50-0 Lalu Yesus Istirahat Kita Lanjut Sak bodoh-bodohnya Kita Tidak mungkin Hasilnya Hasilnya 51-50 Tidak mungkin Dalam 2 menit Mencetak 50 gol Tidak mungkin Tapi ada Kemungkinan Tidak Kita ini Kemasukan Gol Ada kemungkinan Tapi ada Kemungkinan Kita kalah Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau dalam Kalimat saya Saya ngomongnya Begini Tanpa Bersandar Pada Kesalahan Kristus Semua Kesalahan Manusia Adalah Sebuah Kesalahan Di hadapan Allah Tanpa Bersandar Pada Kesalahan Kristus Semua Kesalahan Manusia Adalah Sebuah Kesalahan Di hadapan Allah Jadi Jangan Sampai Saudara Berpikir Begini Allah Itu Berkenan Kepada Kita Karena Kesalahan Kita No Allah Berkenan Kepada Kita Karena Kesempurnaan Kristus Yang Diperhitungkan Jadi Kesempurnaan Kita Kalau Dalam Istilah Saya Saya Berkata Begini Allah Itu Mau Menerima Persembahan Hidup Kita Karena Dia Memandang Kepada Anaknya Jadi Waktu Saya Datang Kepada Tuhan Membawa Hidup Saya Membawa Pelayanan Saya Allah Itu Mengulurkan Tangan Terima Tapi Dia Tidak Melihat Saya Dia Melihat Kepada Anaknya Di Kayu Bisa Muntah Dan Membuang Pelayanan Saya Siapa Saya Sehingga Bisa Memperkenankan Allah Yang Maha Kudus Tidak Mungkin Bisa Tidak Peduli Seberapa Baik Pun Pelayanan Kita Di Mata Tuhan Tetap Hal Yang Menjijikan Saya Mengatakan Kesalahan Manusia Seperti Kain Kotor Di Hadapan Tuhan Tau Kain Kotor Itu Apa Kain Untuk Menstruasi Dan Saudara Tau Menstruasi Di Jaman Kuno Dulu Sesuatu Yang Menajiskan Orang Itu Kesalahan Manusia Kalau Kesalahannya Kayak Apa Tidak Bisa Bayangkan Yang Lebih Kotor Kesalahan Manusia Seperti Kain Kotor Jadi Tidak Ada Yang Kita Banggakan Sama Sekali Karena Ketika Allah Menerima Kita Allah Menerima Dengan Memandang Anaknya Tanpa Kristus Mati Di Atas Kayu Salib Apapun Yang Kita Lakukan Kristus Memberikan Ketaatan Yang Sempurna Kepada Bapak Sehingga Apapun Hasil Ketaatan Kita Tuhan Terima Dengan Suka Cita Kalau Kalimat Sakti Saya Itu Begini Tidak Ada Kebaikan Kita Yang Bisa Menambah Kasih Allah Kepada Kita Dan Tidak Ada Dosa Kita Yang Bisa Mengurangi Kasih Allah Kepada Kita Kasih nya Sempurna Atas Kita Siapa Disini Yang Setuju Kasih Allah Itu Sempurna Kalau Kasihnya Sempurna Berarti Tidak 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 Semakin Hari Semakin Bertambah Besar Anugramu Yang Bertambah Itu Bukan Anugrahan Bukan Salah Yang Bertambah Itu Adalah Pemahaman Dan Pengalaman Kita Terhadap Anugrah Tapi Anugrahnya Selalu Sama Sempurna Bagi Kita Maka Tidak Peduli Kita Jatuh Bangun Disini Kita Tetap Anak Anak Allah Yang Tidak Mungkin Dibuang Oleh Allah Ini Melegakan Sekali Yang Kedua Mengapa Sangat Melegakan Sekali Karena Yesus Itu Memberikan Teladan Yesus Berkata Belajarlah Kepadaku So Tau Kuk Yang Dipasang Itu Kalau Lihat Dua Ekor Lembu Atau Kerbau Dikasih Kuk Itu Usia Lembunya Tidak Sama Mesti Yang Satu Lebih Experience Lebih Pengalaman Yang Satu Baru Nyoba Dan Yesus Berkata Belajar Kepadaku Karena Dia Sudah Menggenapi Hukum Tauratnya Bedakan Dengan Orang Orang Farisi Di Matius Juga Tapi Pasal 23 Di Matius Pasal 23 Orang Farisi Alih-alih Taurat Begini Sebab Itu Turutilah Dan Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Mereka Ajarkan Kepadamu Yesus Berkata Begitu Tetapi Jangan Kamu Turuti Perbuatan Perbuatan Mereka Yaitu Orang Farisi Alih Taurat Karena Mereka Mengajarkannya Tetapi Tidak Melakukannya Mereka Mengikat Beban-beban Berat Lalu Meletakkannya Di atas Bahu Orang Tetapi Mereka Sendiri Tidak Mau Menyentuhnya Jadi Mereka Cuma Pandai Ngasih Beban Tapi Tidak Mau Perbuatannya Kenapa Karena Mereka Tidak Bisa Melakukan Yang Mereka Ajarkan Kan Harusnya Itu Walk The Talk Apa Yang Kita Ucapkan Itu Yang Kita Lakukan Orang Orang Farisi Tidak Bisa Tidak Bisa Belajar Dari Mereka Tidak Sukses Bagaimana Saudara Bisa Belajar Dari Orang Yang Berkata Begini Jangan Menyerah Tapi Dia Berkali Kali Nyerah Tidak Mungkin Bisa Saudara Baru Bisa Belajar Jangan Menyerah Dari Orang Yang Berperang Sampai Pada Akhirnya Paling Enak Itu Belajar Dari Orang Yang Sudah Melakukan Dan Yesus Ini Sudah Melakukan Makanya Kalau Binatang Ada Kuknya Sekali Lagi Itu Pasti Satu Binatang Sangat Pengalaman Yang Satu Masih Baru Makanya Yang Baru Belajar Dari Yang Sudah Pengalaman Gak Mungkin Dua-duanya Baru Usianya Muda Apalagi Lagi Jatuh Cinta Gak Mungkin Apalagi Kalau Dua Kerbonya Dari India Gak Mungkin Gak Lurus Nanti Muter-muter Ada pohon Diputerin Terus Gak Mungkin Mesti Salah Satu Sudah Senior Yang Satunya Baru Belajar Dari Yang Senior Kita Bersama Dengan Yesus Enak Karena Apapun Kesusahan Kita Tuhan Itu Sudah Menjalani Dia Menggenapi Semua Bahkan Penderitaan Penderitaan Kita Tuhan Itu Sudah Pernah Menjalani Penderitaan Apa Yang Kira-kira Saudara Alami Yang Yesus Belum Pernah Alami Coba Gak Ada Saya Akan Kasih Satu Kalimat Lalu Saya Terangkan Menaati Allah Dalam Segala Keadaan Memang Sukar Benar Tetapi Kristus Sudah Berlari Kedepan Untuk Menyiapkan Jalan Sehingga Kita Tidak Merasakan Kebingungan Maupun Kesendirian Menaati Allah Dalam Segala Keadaan Memang Sukar Siapa Bilang Taat Itu Gampang Kalau Kalau Sampai Ada Ada Orang Yang Bila Taat Itu Gampang Pasti Orang Itu Halu Atau Orang Itu Sombong Arogat Tidak Menaati Allah Dalam Segala Keadaan Tidak Gampang Ketika Sudara Difitnah Oleh Orang Respons Reaksi Spontan Sudara Ada Yang Begitu Mendengar Namanya Difitnah Langsung Tiba-tiba Teringat Yesus Di Kayu Salib Dan Sudara Langsung Berkata Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Ada Yang Reaksinya Gitu Gak Mungkin Begitu Kita Difitnah Reaksi Kita Gini Ya Bapak Mereka Belum Tahu Siapa Saya Ngerti Maksudnya Bukan Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Mereka Belum Tahu Siapa Saya Dan Apa Yang Saya Bisa Perbuat Kepada Mereka Itu Kita Tapi Percayalah Apapun Pergumulan Kita Di dalam Ketaatan Kristus Itu Sudah Memberikan Pembelajaran Di depan Kalau Saya Boleh Mengutip Dari Penulis Surat Ibrani Dia Berkata Begini Di Pasal 12 Dalam Perjuangan Melawan Dosa Kamu Belum Sampai Mencucurkan Darah Kristus Itu Untuk Mengalahkan Dosa Sampai Mencucurkan Darah Memberikan Nyawanya Di Kayu Salib Maka Rasa Enggak Enak Enggak Ngenak Kita Itu Melawan Dosa Tetap Masih Lebih Enak Daripada Yang Dijalani Yesus Saudara Pernah Dikianati Orang Kristus Dikianati Orang Dikianati Oleh Muridnya Sendiri Dekat Dengan Dia Yesus Tahu Judas Sering Bermasalah Dengan Uang Tetap Dikasih Kepercayaan Pegang Duit Akhirnya Gara Gara Duit Judas Menjual Yesus Kasih Kecewa Karena Saudara Mengandalkan Satu orang Orang Ini Bisa Diandalkan Ternyata Orang Itu Menikam Kita Dari Belakang Yesus Pernah Ngalami Petrus Diandalkan Suaranya Paling Kenceng Paling Berani Memimpin Semuanya Waktu Ditanya Kamu Petrus Ternyata Menyangkali Saudara Pernah Gak Saudara Baik Sama Orang Pas Saudara Butoh Orang Orang Itu Gak Ada Satupun Yang ada Di sekeliling Saudara Pernah Saudara Kecewa Orang Surabaya Dulu Semuanya Seperti Semut Mengelilingi Gula Ada gula Semuanya Ngelilingi Saya Sekarang Saya Butuh Mereka Mana Mereka Kalau Saudara Pernah Ngalami Itu Don't worry Saudara Gak Pernah Sendirian Di Taman Getsemani Yesus Ngaku Sama Muridnya Hatiku Sangat Gentar Seperti Mau Mati Rasanya Please Berdoa Bersama Aku Yesus Ngakui Lemah Minta Ditemani Minta Didoakan Murid-muridnya Tidur Semuanya Waktu Ditangkap Murid-muridnya Lari Semuanya Saudara Pernah Merasa Dipermalukan Di depan Umum Yesus Kurang Dipermalukan Apa Dikayu Salib Dia Dihina Diludai Orang Dia Katanya Anak Allah Kalau Kamu Anak Allah Turun Buktikan Dirimu Dihina Di depan publik Saudara Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Kehancuran Secara Seksual Yesus Disalib Tanpa Benang Sekalipun Itu Kalau Sampai Ada Kain putih Itu Gambaran Abad Pertengahan Di abad Di abad Di abad Orang Orang Disalib Sengaja Ditelanjangi Untuk Dipermalukan Apa Persoalan Saudara Yang Belum Pernah Diambil Oleh Yesus Tidak Ada Apa Perjuangan Melawan Dosa Yang Belum Dihadapi Oleh Yesus Apa Coba Paling Berat Itu Dosa Di area Apa Kalau Menurut Saudara Miskin Pak Saya Paling Susah Kalau Miskin Saya Paling Gak Bisa Miskin Makanya Saya Heran Kalau Ada Orang Lain Bahagian Sederhana Mandi Pakai Gayung Ditutupin Gini Dibuk Dibuka Dikit Udah Senengnya Setengah Mati Saya Kok Gak Isha Bahagia Saya Kok Gak Sederhana Mungkin Saudara Merasa Gak Tahan Dengan Kemiskinan Tapi Yesus Miskin Miskin Bayar Bia Bait Allah Gak Bisa Bayar Sampai Muridnya Ditake Eh Gurumu Kok gak Bayar Bia Bait Allah Yesus Akhirnya Bila Gini Yaudah Kamu Mancing Ikan Pertama Yang Dapat Itu Buka Mulutnya Ada Duit Disitu Ikannya Mata Duitan Duit Disikat Sekalian Saya Gak Habis Pikir Kenapa Ikan Bisa Makan Duit Saudara Bersyukur Yang Mata Duitan Bukan Cuma Saudara Ikan Bisa Mata Duitan Yesus Sampai Begitu Yesus Gak Punya Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Dia Dia Di Dalam Kemiskinan Apalagi Yang Membuat Saudara Sulit Untuk Taat Kepada Tuhan Belajar Dari Yesus Karena Yesus Sudah Menjalani Semuanya Saya Ingat Salah Satu Dosen Saya Dulu Pernah Berkata Begini Sebelum Kita Belajar Merangka Yesus Sudah Berlari Jauh Di Depan Meniapkan Jalan Sebelum Kita Belajar Merangka Yesus Sudah Berlari Jauh Kedepan Meniapkan Jalan Dan Saya Teringat Salah Satu Lagu Yang Ditulis Don Moen Bacanya Bukan Don Moon Kalau Don Moon Itu M-O-O-N Itu Moon Bulan Ini Bukan Moen Bacanya Itu Bukan Soe Harto Don Moen Saya Soalnya Dulu Pernah Malunya Setengah Mati Istri Saya Pencinta Don Moon Don Dulu Saya Mungkin Don Moon Saya Mau Kasih Surprise Istri Saya Belikan Tiket Konsernya Karena Lagi Ada Di LA Los Angeles Saya Telepon I Want to Buy Konsert Ticket For Don Moon Don Moon Who is Don Moon How come You don't know Don Moon Saya Malah Ngomong Gitu He's Very Famous Worship Leader Oh You Mean Don Moen Jadi Saya Kaget Ternyata Bukan Don Moon Don Moen Setelah Tanya Harganya Kaget Lagi Gak Jadi Saya Belikan Tapi Bersyukur Don Moen Pernah Datang Dua Kali Di Surabaya Saya Aja Istri Saya Lumayan Gratis Di Dalam Salah Satu Lagunya Don Moen Berkata Begini He stood Where We Stand He Walk Where We Walk Jadi Dia Itu Dulu Telah Berdiri Di Tempat Yang Sekarang Sudara Berdiri Dia Dulu Sudah Berjalan Di Tempat Dimana Kita Sekarang Sedang Jalan Saudara Sedang Letih Lesu Berbeban Berat Terhadap Apapun Persoalan Hidup Terhadap Dosa Dosamu Yesus Pernah Di Jalan Itu Dan Dia Menang Don Worry Yang Terakhir Mengapa Yesus Bisa Memberikan Kelegaan Bukan Cuma Karena Dia Datang Menggenapi Tuntutan Hukum Taurat Dan Bukan Cuma Karena Dia Mengajar Kita Untuk Belajar Dari Dia Sudah Melakukannya Yang Terakhir Adalah Ini Karena Dia Menyediakan Penerimaan Yesus Berkata Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Yesus Berkata Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Orang Farisi Alih-alih Taurat Itu Sombong Secara Rohani Kalau Lihat Orang Lain Tidak Bisa Memenuhi Standar Yang Mereka Buat Mereka Akan Langsung Menghakimi Orang-orang Itu Mereka Merasa Diri Lebih Hebat Daripada Kebanyakan Orang Dan Itu Terlihat Sekali Dalam Perumpamaan Yesus Tentang Pemungut Cukai Dan Orang Farisi Orang Farisi Berdoanya Ya Tuhan Aku Bersyukur Kepada Aku Tidak Seperti Pemungut Cukai Ini Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Aku Memberikan Persepuluhan Aku Begini 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 Kenapa Karena Mereka Memang Sombong Secara Rohani Orang-orang Yang Tidak Mengandalkan Kristus Dalam Kesalahan Pasti Akan Menjadi Orang-orang Yang Sombong Saya Bertumbuh Dari Kekristenan Yang Sangat Menekankan Disiplin Rohani Apapun Yang Diceraikan Dari Karya Kristus Di Kayu Salib Hanya Akan Menghasilkan Orang-orang Yang Sombong Ketika Melihat Orang Lain Kurang Doa Kita Menganggap Diri Lebih Rohani Dari Mereka Ketika Melihat Orang Lain Berdosa Kita Merasa Diri Lebih Baik Dari Mereka Kecuali Ketika Kita Diperhadapan Pada Dosa Kita Yang Sebenarnya Dan Kita Merasa Kita Yesus Berkata Ayo Belajar Kepadaku Aku Lemah Lembut Lemah Lembut Berarti Gini Dia Tetap Menegur Tetapi Dia Tidak Keras Memukul Karena Lemah Lembut Itu Kalau Di Dalam Bahasa Yunaninya Itu Antara Yang Tidak Pernah Marah Sama Marah Terus Menerus Yesus Ada Disitu Yesus Memberikan Disiplin Iya Tapi Dia Memberikan Kasih Karunian Dia Memberikan Pengampunannya Iya Tetapi Juga Dia Bukan Cuma Setia Dia Juga Adil Bagi Kita Ada Kasih Karunia Tetapi Ada Kebenarannya Speaking The Truth Tetapi In Love Dan Dia Rendah Hati Kalau Dalam Bahasa Yunani Bukan Rendah Hati Tapi Rendah Di Dalam Hati Yesus Menempatkan Dirinya Rendah Di Dalam Hati Dia Pasti Mengenal Kelemahan Kelemahan Kita Dan Yesus Berkata Kamu Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Karena Tiap Kali Kita Salah Kita Datang Kepada Yesus Dan Yesus Akan Berkata Begini It's Okay To Make Mistake Kenapa Kamu Baru Belajar Yang Paling Penting Itu Terus Menerus Belajar Sama Seperti Ketika Anak Kita Mencoba Membawakan Sesuatu Untuk Kita Pernah Gak Anak Kita Bawakan Minum Untuk Kita Minum Tumpah Kita Marah Gak Sama Anak Kita Bersukaria Bersukacita Kenapa Karena Anak Kita Belajar Menjadi Anak Yang Baik Nah Seperti Itulah Tuhan Dengan Kita Saya Dan Saudara Masih Bisa Jatuh Tetapi Yang Penting Kita Di Dalam Proses Terus Jangan Saudara Berhenti Berproses Jangan Bilang Ya Memang Dunianya Gini Memang Sistem Di Indonesia Bobrok Bagaimana Saya Bisa Bersih Dalam Berbisnis Omongan Semacam Ini Menunjukkan Saudara Tidak Mengasihi Tuhan Orang Yang Mengasihi Tuhan Akan Berkata Begini Ya Aku Berdosa Ya Aku Tinggal Di Dalam Keadaan Yang Berdosa Tapi Aku Tidak Mau Terus Menerus Di Dalam Dosa Mau Berproses Lebih Baik Nah Suara Apapun Keadaan Kita Sekarang Suara Pergumulan Kita Mungkin Pergumulan Melawan Dosa Melawan Masalah Dan Sebagainya Mungkin Sudara Sedang Terhempas Keras Kebawah Saya Mau Menghibur Suara Dengan Kalimat Ini Tidak Peduli Seberapa Keras Kita Terhempas Kita Tetap Akan Jatuh Pada Tangan Kristus Yang Lembut Inilah Yang Membawa Kelegaan Bagi Kita Sungguh Kita Ini Boleh Jatuh Dengan Keras Sekeras Apapun Tapi Toh Tangannya Yang Lembut Akan Menangkap Kita Kita Bisa Jatuh Sampai Kedalam Tetapi Saya Yakin Kasih Karunia Tuhan Menunggu Kita Di Ujung Jurang Di Dasar Jurang Yang Paling Bawah Kasih Karunian Menunggu Kita Allah Tidak Pernah Menyerah Allah Tidak Pernah Kalah Mengejar Dan Menaklukkan Kita Kepada Dirinya Itulah Sebabnya Don't Give up Apapun Keadaan Saudara Don't Give up Dan Saya Suka Satu Kuno Sekali Saya Tidak Menyanyikannya Juga Tapi Liriknya Saya Suka Dalam Bahasa Inggrisnya Kalau Bahasa Indonesianya Saya Kurang Begitu Suka Kalau Dalam Bahasa Indonesianya Judulnya Itu Kalimatnya Begini Setiap Saat Selalu Ikut Yesus Itu Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Lebih Bagus One Step At A Time Only One Step At A Time Kalau Setiap Saat Ikut Yesus Bagi Beberapa Orang Itu Menakutkan Banget Bayangkan Besok Aja Beberapa Orang Tidak Berani Berharap Bener Enggak Siapa Yang Bisa Menutup Satu Hari Di Malam Hari Aja Itu Bersyukur Banget Pernah Enggak Sih Kita Sangat Lelah Lelah We Are So Tired Sepanjang Hari Itu Physically Maupun Mentally Emotionally Kita Bener Habis Dan Pada Saat Kita Mau Tidur Kita Berkata Sambil Nangis Tuhan Terima Kasih Masih Bisa Melewati Satu Hari Bersama Dengan Tuhan Tuhan Tahu Tiap Malam Kita Kehabisan Energi Tuhan Tahu Kita Takut Menghadapi Hari Esok Makanya Kalau Lagunya Setiap Saat Selalu Ikut Yesus Bagi Banyak Orang Terlalu Menakutkan Membayangkan Tiga Langkah Kedepan Saja Begitu Menakutkan Tapi Tidak Tuhan Akan Berkata Begini One Step At A Time Saudara Capek Ayo Take One Step Kalau Sudah Ambil One Step Capek Udah Duduk Aja Nanti Yesus Juga Duduk Di Sebelah Saudara Malam Saudara Kehabisan Energi Saudara Takut Menghadapi Besok Tuhan Enerjiku Habis Tuhan Akan Berkata Gak Apa Makanya Kan Adalah Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak Habis Habis Rahmat Selalu Baru Tiap Pagi Tiap Hari Kenapa Dikasihnya Tiap Pagi Tiap Hari Karena Tuhan Tahu Kalau Malam Kita Semua Sudah Habis Energinya Kita Capek Secara Mental Secara Emosi Secara Fisik Kita Habis Habisan Di Malam Hari Tapi Tuhan Akan Berkata Yuk Istirahat Dulu Besok One Step At Begitu Terus Sampai Kita Berjumpa Dengan Tuhan Di Dalam Kekalan Ketika Tuhan Merangkul Kita Dan Berkata Now No More Labor Tidak ada Kerja keras Lagi No More Tears Tidak ada Air Mata Lagi Istirahat Sempurna Di Dalam Tuhan Sekarang Kita Belum Beristirahat Sempurna Tapi Tuhan Berkata Datang Yuk Tiap Kali Capek Tuhan Memberikan Istirahat Rest Kepada Kita Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kepala